Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Di Bilkis Ju Channel Kali ini aku mau nge-share Resep menu harian yang simple banget Enak banget Aku mau masak kepiting saus tiram Yang mau tau resepnya Ditonton terus videonya sampai selesai Yang mau tau resepnya Yang belum subscribe, di subscribe dulu Di like, komen, dan share ya videonya Selamat menonton Oke disini pertama Aku bersihkan dulu kepitingnya Insanya dibuang dulu Terus dibelah seperti ini Yang mau pakai pisau boleh ya Nah sekarang si kepitingnya disikat Memakai sikat gigi Terserah sikat giginya mau ini Tapi jangan dipakai lagi ya Kalau udah dipakai buat sikat ini Kan jorok Ini tuh wajib banget ya Jadi biar si kotorannya ini pada Ini pada hilang semua Oke nah setelah bersih semua Oke nah setelah bersih semua Ini disiapkan Aku pakai lemon Tapi kalau ada jeruk nipis Bagus juga Terus di ini Masukkan ke kepentingnya Nanti kita diamkan selama 15 menit dulu ya Terus dibilas lagi Nah ini aku kasih garam Sekitar 2 sendok makan Terus diaduk semuanya Nah ini tadi udah aku cuci Udah aku bilas Sekarang kita rebus dulu ya Nah ini aku pakai jahe Jahenya yang banyak aja Terus 3 lembar daun salam Aku rebusnya selama 5 menit aja Nggak lama-lama Habisnya Tidak Tidak Terus Tidak Tidak Hai setelah lima menit kita rebus terus ditiriskan dan nanti siap kita bumbuin ya nah ini ada bawang bombay ada bawang putih kemiri kaldu ayam lada terus ini ada daun bawang ada tomat hijau ini tomato pasta boleh diganti tomat biasa ini saus cabai ada gula garam dan saus tiram aku penanti pakai tiga sendok atau empat sendok ya Nah ini tadi yang udah direbus ya kepitingnya nah ini pertama aku rajang dulu si bawang bombaynya aku pakai setengah aja karena ini terlalu besar lanjut kita tumis pakai air pakai air pakai minyak dikit aja ditumis sampai harum oke disini ini bawang putih sama kemirinya aku tumbuk ya mohon maaf banget tadi aku lupa bilang kalau mau dirajang boleh kok tapi kemirinya tetap harus ditumbuk ya ini kita tumis dulu sampai harum nah ini sudah kecoklatan dan udah harum banget ya sekarang masukkan air disini aku pakai air sekitar 1000 mili nah ini karena kurang nanti aku tambah lagi airnya ya nah ini aku masukkan kaldu ayamnya aku pakainya dikit aja setengahnya dari yang satu blok tadi ya terus aku masukkan garam disini garamnya sedikit aja dulu ya wanti-wanti biar takutnya nanti dikasih saus tiram jadi keasinan ini aku kasih gula putih nah ini aku masukkan saus sambalnya kalau kalian suka yang pedas boleh kalian tambahkan cabai ya karena disini aku kurang terlalu suka pedas menurut aku ini juga sudah pedas ya nah ini kita masukkan pasta tomatnya kalau kalian nggak ada bisa aku pakai tomat merah biasa nah ini saus tiramnya kita masukkan sekarang masukkan tomat hijaunya dan tadi mericanya udah dimasukkan ya tapi mohon maaf banget nggak kesyut untuk takarannya untuk detail takarannya nanti ada di description box ya atau tadi ada tuh di setelah aku kasih bahan-bahannya nah disitu ada foto tinggal kalian screenshot aja nah ini karena tadi airnya kurang jadi aku tambahin lagi sedikit nah ini sekarang masukkan ke pitingnya tapi kalian kalau ada apa namanya kalau ada wajan yang besar gitu itu lebih bagus karena disini aku nggak ada jadi ini terlalu ribet banget nah ini sekepentingnya terus aja diaduk seperti ini biar bumbunya merata dan disini tadi aku lupa banget ke pitingnya itu nggak digeprek dulu tapi nanti kalau kalian mau masak lebih baik ke pitingnya digeprek dulu ya nah ini kita terakhir masukkan bawang daunnya nah ini dia Masya Allah enak banget seger banget pedasnya pas menurut aku ya yang nggak suka pedas nah itu dia resep ke pitingnya silahkan kalian coba di rumah enak ini tuh Masya Allah enak banget yang belum subscribe di subscribe dulu dan di like videonya di komen juga kalau boleh di share terima kasih ya sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya